selamat datang di kelas biologi anak-anakku sekalian mungkin di kelas 10 kita belum pernah ketemu insyaallah selama 1 tahun ke depan di kelas 11 MIPA ini kita akan belajar biologi bareng-bareng mudah-mudahan kalian tidak bosan belajar di rumah karena masa pandemi covid ini mengharuskan kita belajar dari rumah masing-masing ini sebenarnya pertemuan pertama kita di kelas harusnya tapi kali ini harus dari jarak jauh ya secara online mudah-mudahan tetap semangat tidak mengurangi semangat kita untuk belajar kalian tetap diberikan kesehatan dan tentunya diberikan kuota supaya lancar pembelajaran kali ini oke kita langsung saja jadi untuk kompetensi pertama yang harus kalian kuasai itu adalah mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel nah itu kompetensi pertamanya jadi kalau di SMP dulu menyebutkan nama kemudian nama ini fungsinya apa ya kalau di SMA ini lebih menekankan kepada kalau misalkan ada suatu organ misalkan organ ya kalau sel ya ini kita bahas sel ya organel berarti ada suatu organ itu memiliki struktur maka kita harus mampu menjelaskan strukturnya itu apakah dia mendukung fungsi dari organel tersebut misalkan organnya tangan tangan pelapak tangan ini pelapak tangan ini memiliki struktur berupa ada jari-jarinya 5 ya ada jari-jari 5 kita harus mampu menjelaskan kenapa kok strukturnya seperti ini apakah struktur ini mendukung fungsi tangan kalau misalkan fungsi tangan itu tunggal misalkan ya fungsinya cuma untuk megang hp ini bisa enggak kita buktikan atau kita jelaskan bahwa struktur yang 5 jari ini memudahkan dia untuk atau mendukung fungsinya untuk megang handphone oh ternyata ya kalau kita sudah mampu menjelaskan seperti ini berarti kalian sudah mampu menguasai kompetensi pertama yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel oke saya buka dulu ya nah kalau struktur selnya secara utuh seperti ini ya sebentar saya pointer dulu jadi disini kalian tentu pernah lihat gambar-gambar ini atau mungkin pertama kali ini ya yang ini adalah plan sel yang ini ini plan sel ini kalau yang ini yang dua ini ini sama ini warnanya kuning ya saya ganti dulu warnanya biar jadi merah nah jadi yang ini ini plan sel atau sel tumbuhan yang dua ini adalah sel hewan atau animal sel berbeda berbeda berbedanya jelas terlihat ya kalau yang ini model yang prokaryot di kelas 10 sudah belajar ada sel prokaryot ada sel eukaryot saya tidak akan jelaskan lagi disini jadi ada sel prokaryot ada sel yang eukaryot seperti itu ya ini kalau secara umum di gambar strukturnya secara utuh apakah kalau kita lihat di mikroskop seperti ini ya belum tentu ini kalian bayangkan lengkap seperti ini kalau kalian sayat misalkan batang kemudian kalian amati langsung ketemu sel-sel seperti ini ya enggak ini hanya gambaran lengkapnya sel itu seperti ini di gambar bagus supaya mudah dilihat kemudian kalau di apa namanya dijelaskan itu bisa lengkap oke kita lanjutkan ke komponen kimiawi penyusun sel jadi komponen kimiawi penyusun sel itu maksudnya unsur sama senyawa yang menjadi basic atau menjadi bahan pembentukan sel tersebut sehingga sel tersebut itu mampu mendukung aktivitas tubuh makhluk hidup yang disusun oleh sel itu ya kalau komponen ini sebenarnya banyak sekali tapi secara garis besar ini bisa kita kelompokkan menjadi empat ini ya ada kelompok karbohidrat protein kemudian senyawa lipid atau lemak ya dan asam nukleat ini yang ada di inti asam nukleatnya seperti itu jadi bahan dasarnya kimia dasarnya itu ada empat ini arvidrat protein lipid dan asam nukleat seperti itu nah ini kalau dijelaskan satu-satu fungsinya yang tadi dilebihkan ini malah ada air ada vitamin ada mineral ya nanti akan saya berikan ini supaya kalian bisa membaca gak perlu diapal dibaca saja kalau itu yang kalian mengerti cukup cukup gak perlu dihafal oke langsung saja kita lanjutkan nah ini organel cell nah kalau ini kalau yang ini ini wajib dihafal lembran cell nukleus itu plasma dan sebagainya bukan hanya namanya saja kalau dulu sudah hafal namanya dan fungsinya sekarang harus tahu namanya gambarnya seperti apa bentuknya ya bentuk umumnya kemudian strukturnya bagaimana kemudian struktur itu bagaimana dia bisa membantu fungsi dari organel-organel ini seperti yang kita jelaskan pertama tadi ini ya banyak sekali ini kalau dihafal semua itu terasa berat maka saya sarankan untuk nyicil dihafal dicicil apanya kalau ini ada 10 ya nyicilnya 2 2 2 5 hari ini kan rampung sembari mengerjain tugas-tugas yang lain ya anak belajar di rumah biasanya banyak tugas jadi kalau biologi nyantai saja bisa dicicil kalau mau hafalan ya gak usah langsung nanti pikirannya penuh malah meledos jadinya gak bisa belajar ini udah stress oke kita bahas satu-satu ya yang pertama membran sel membran sel itu berarti yang nyamanya membran kalau biasa disebut juga membran plasma ini kalau di disini ini terkasih ini lagi ya biar kelihatan nah ini ya ini membran plasma ini sama jadi kalau nanti ada penyebutan membran plasma sama membran sel itu barangnya sama ya ini keterangannya baca sendiri tuh jelas di bagian luar dari sel tersebut melindungi bagian dalam transportasi masuk dan keluar sel ya lewat situ lewat membran sel atau membran plasma nanti kita bahas strukturnya ya ini sebagai gambaran umum dari dari apa namanya dari organel-organelnya kita lanjutkan nah ini membran plasma ini kelewatan di klik tadi sama ini sudah saya linkerin ya nah yang kedua kita bahas nukleus nukleus itu inti sel yang ini yang merah ini linkerin merah ini nah nukleus itu kalau di prokaryot itu gak bisa dibedakan antara ini intinya ini nanti ada namanya sitoplasma nya karena tidak ada apa namanya selaput atau membran inti ya tidak ada membran intinya kalau pada prokaryot tapi kalau ada eukaryot kelihatan sekali karena terbatasi oleh membran inti maka oh ini inti sel begitu bisa dibedakan begitu susunannya ini strukturnya ya ada membran inti nah ini kalau dia eukaryot ya kemudian ada pori pori ini nanti bisa untuk keluar saat sintesis protein nanti kita bahas satu bab penuh ini di kelas 12 ipa kalau kalian naik kelas mudah-mudahan naik kelas nah kemudian matrix matrix terus kromatin ini kromatin kromosom ini sebenarnya barangnya satu cuman nanti bentuknya beda-beda sudah pernah kalian bahas sebenarnya pada saat pembelahan sel ya dari satu sel jadi dua sel dari dua sel jadi empat sel itu pembelahan binar itu kalau di kelas 10 ya cuman kan kalau di kelas 10 tidak sedetail membahas kromosom ini kemudian di tengah-tengahnya itu ada anak inti atau nukleolus nukleolus ya ini anak inti atau nukleolus ini akan kita pas habis nanti di kelas 12 ya mengenai nukleolus nukleolus atau nor nukleolar organising region bahasa inggrisnya agak blepotan nukleolar organising region nanti di kelas 12 menarik sekali bahasannya ini yang penting kalian sekarang sudah tahu ya bagian-bagian dari inti cell atau nukleus lanjut nah ini namanya sitoplasma sitoplasma itu bagian yang ini 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 sitoplasma ini bagian yang kosong gak ada organelnya ini namanya sitoplasma ini ya ini sudah ditunjuk di sitoplasma ini nukleusnya jadi sitoplasma ini bentuknya kayak gel kayak gel jadi semuanya beredar di sitoplasma ini nah bagian sitoplasma lihat ini ya bagian sitoplasma yang berada di antara organel dinamakan sitosul nah bagian sitoplasma yang berada di antara organel dinamakan sitosul ini kan sitosul ini sitosul sitosul ya sitosul sitosul tapi kalau yang bebas ini tetap sitoplasma sitosul oke kita lanjutkan ini fungsinya sebagai beredarnya reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam sel itu yang di sitoplasma ini kalau kita bilang habitat oke lanjutkan lagi mitokondria ini gambarnya ya mitokondria itu salah satu organel yang memiliki organ rangkep membran rangkep ada membran luar ada inner membran kita lihat inner membrannya itu inner membrannya itu lekuk-lekuk seperti ini inner membran yang berlekuk-lekuk ini atau membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk ini disebut kristal kristal ya di dalam kristal itu ada matrix jadi membran dalam membran luar membran dalam membran dalamnya berlekuk-lekuk perlekukan membran dalam itu disebut kristal di dalam kristal ada matrix di matrix mitokondria ini nanti akan terjadi proses mulai dari dekarboksilasi oksidatif sampai ke transport elektron jadi dekarboksilasi oksidatif kemudian siklus asam sitrat atau siklus kreps di akhiri dengan transport elektron kita membentuk ATP adenosine tri-phosphate energi ya kan kita bahas tuntas juga di kelas 12 MIPA makanya bertahan terus di IPA lanjut ke kelas 12 nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masalah ini ini belum tuntas ya fungsinya apa berarti kan membentuk ATP ATP itu adalah energinya manusia energinya makhluk hidup adenosine tri-phosphate ya dilanjutkan lagi RE retikulum endoplasma ya retikulum endoplasma ini kayak saku ya kayak kantong-kantong kantong-kantong retikulum endoplasma ini ada yang halus ada yang kasar ya ada rog endoplasmic retikulum dan soft endoplasmic retikulum jadi kalau dia yang kasar kenapa disebut kasar karena dia bergidil bergidil ya bergidil ada ada apa namanya yang nempel disitu ini gak halus ini ada ngerinjel lah istilahnya ya kenapa bisa tidak halus disitu kenapa kasar karena disitu ada ini ada ribu sum ribu sum ya ada ribu sum yang nempel ribu sum itu sebenarnya ada banyak disitu plasma ini misalkan ini masing-masing selnya ya ini sitoplasma banyak disini tapi sebagian juga ada yang nempel disini ini yang kasar ini nempel disini makanya dia kasar retikulum endoplasma yang tidak ditempeli oleh ribu sum itu yang disebut retikulum endoplasma halus yang soft lanjut lagi nah dibahas ini ribu sum ribu sum itu fungsinya untuk sintesis protein sintesis protein itu juga satu gap sendiri nanti di kelas 12 tentunya ada unit besar ada unit kecil ini tempat translasi nanti ya tempat translasi translasi itu adalah proses kedua dari sintesis protein jadi kalau kita mau bentuk protein di dalam tubuh itu ada dua proses ada transkripsi ada translasi nah translasi itu terjadi pada ribu sum baik yang ada disitu plasma maupun ribu sum yang ada pada retikulum endoplasma yang kasar tadi ya oke lanjutkan nah aparatus golgi atau badan golgi ini juga sama seperti retikulum endoplasma kantong-kantong gitu cuman kantongnya bisa lepas nih ini lepas jadi ke pinggir ini kemudian dia melakukan ivaginasi invaginasi artinya melakukan perlekukan ke dalam ini melakukan ke dalam ya ini ya kalau sudah melakukan ke dalam seperti ini nanti kemudian putus kalau putus dia jadi seperti ini kalau jadi seperti ini dia dinamakan vesikel atau vesikula udah beda ya udah beda dari aparatus golginya namanya kalau masih besar seperti ini aparatus golgi kalau sudah lepas dalam bentuk kantong-kantong kecil ini namanya vesikel ya atau vesikula kalau yang besar ini disebut sebagai sakulus ini yang besar-besar ini udah kecil-kecil namanya vesikula kita lanjutkan sekarang ke lisosom jadi lisosom itu ada dua ada lisosom yang bentuk sendiri itu primer bentuk sendiri itu artinya dia bisa ngisi vakula-vakula makanan dari mana vakula makanan dari perlekukan atau invaginasi ini misalkan ada membran sel kemudian ini melakukan perlekukan ke dalam invaginasi itu perlekukan ke dalam membran sel seperti ini misalkan membran selnya melekuk seperti ini ya ini kan berarti ini gak ada lagi yang ini kemudian ada makanan yang ada di sekitar sel itu ini makanannya ya seperti ini dicaplok sama ini ini disebut sebagai phagocytosis ini namanya phagocytosis dicaplok makanan dari luar kemudian perlekukan itu melekuk melekuk akhirnya putus kalau putus dia masuk ke dalam sel nah seperti ini jadilah vakula makanan di dalam vakula makanan ini ada enzim enzim ya enzim-enzim yang ada di dalam vakula makanan itu yang disebut sebagai lisosom sehingga dia bisa makan itu yang pertama yang primer ada yang sekunder yang sekunder itu lisosom ini ya lisosom yang bisa makan organel-organel temennya sendiri dalam satu sel jadi organel-organel sel yang sudah usang sudah tua sudah gak bisa lagi difungsikan ya sudah gak bisa lagi digunakan dimakan sama lisosom itu sendiri ini lihat autologi namanya kalau ini kan fagocytosis kalau yang makan dirinya sendiri itu namanya bukan dirinya sendiri ya organel di dalam sel tersebut itu disebut autologi oke itu lisosom kita lanjutkan lagi plastidak sekarang plastidak itu ada tiga macam yang pertama kloroplas yang kedua kromoplas yang ketiga leukoplas nah anak-anakku yang berbahagia kloroplas ini yang paling penting ada di plant cell ini kalau di animal cell gak ada ya hanya ada di plant cell kloroplas ini bagian-bagiannya yang pertama adalah ada dua membran sama seperti mitokondria memiliki dua membran kalau membran metokondria itu berlekuk-lekuk yang membran dalamnya kalau si plastidak ini membentuk bulutan-bulutan seperti ini membran dalamnya ini kayak tumpukan-tumpukan koin atau tumpukan-tumpukan roti satu tumpukan ini satu roti ini bukan satu roti satu bulutan ini ini namanya tilakoid ini satu tumpukan ini namanya tilakoid CGI satu saja satu bulutan ini namanya tilakoid kalau tilakoid itu bertumpuk ini tilakoid 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 itu namanya granum granum itu adalah tumpukan dari tilakoid antara granum lihat ini granum ini juga granum ini juga granum granum itu dihubungkan oleh ini penghubung antar granum itu disebut lamella lamella kuning-kuning ini ya penghubung antar granum itu namanya lamella kemudian ruang yang kosong enggak ada apa-apanya itu disebut stroma ini fungsinya untuk fotosintesis nanti kita bahas lagi satu bab lagi di kelas 12 khusus fotosintesis oh satu lagi untuk granum ini kan granum kalau satu ini granum kalau granum 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 ini disebut jamak begitu jamak granum namanya grana di granum itu cuma satu tumpuk ini kalau banyak tumpuk namanya grana yang ditumpuk oleh granum namanya tilakoin kemudian yang menghubungkan antar granum namanya lamella ruang yang kosong tidak ada apa-apanya di dalam membran inner membran disebut stroma semuanya ada fungsinya nanti ya centrosum centrosum ini sebenarnya sama dengan ini hampir sama dengan centriul dia dalam bentuk triplet mikrotubul mikro itu kecil tubul itu tabung tabung kecil-kecil ada tiga fungsinya fungsinya untuk pembelahan sel kalau dia sudah dalam bentuk centriul ini penghubung antara mikrotubul antara tabung-tabung ini itu disebut fiber connecting fiber fiber itu serat 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 penghubung antara mikrotubul serat serat radial sama ya centriul ini fungsinya untuk melahsel kalau ini hanya ada pada sel hewan hanya ada pada sel hewan kalau mau membelah itu butuh centriul nah sekarang yang perlu kalian cari juga di literatur nanti bagaimana kalau pada tumbuhan mau membelah apakah dia juga pakai seperti di hewan yaitu pakai centriul gantinya apa ya kalian bedah lagi kita diskusikan di pertemuan selanjutnya minggu depan lanjut lagi ini khusus sel tumbuhan ada dinding sel dan fakula tambahannya kalau fakula ini dibatasi oleh selaput tipis disebut tonoplas selaput tipisnya ya cuman melembung aja kayak gelembungan di dalam sel itu bisa isinya udara bisa juga isinya air ya kemudian dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan fakula dan dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan itu bagian terluar jadi ada membrannya membran sel kemudian di luar membran sel itu masih ada dinding sel sel wall yang tebal dan kaku yang tebal dan kaku nanti kita bahas apa sih struktur dari dinding sel ini kalau membran sel kan lentur kalau dinding sel itu kaku nah ini kita sudah sampai ke perbandingan antara prokaryot dan eukaryot tidak usah kita bahas karena pasti sudah dibahas di kelas 10 ini perbandingan antara prokaryot sama eukaryot ini usah kita bahas ya ini gambarnya kelihatan sekali bagaimana bedanya beda utamanya mesti disini ada tidaknya membran inti sampai ketemu hari rabu anak-anakku sekalian terima kasih telah mengikuti pembelajaran biologi kali ini mohon maaf bila ada salah kata dari bapak keterangan yang jelas dan sebagainya kalau misalkan memang ada yang perlu ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar di bawah video ini ya bapak akhiri sampai disini jangan lupa tetap jaga kesehatan tetap pakai masker kalau keluar rumah dan juga jangan begadang jangan terus begadang untuk ngegame supaya imun kita itu tetap terjaga sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh